KPU Kabupaten Lebak, Banten menolak pencalonan pasangan Cecep Sumarno di Dinsaprudin yang mendaftar sebagai calon Bupati Lebak dan juga wakilnya. Pendaftaran pasangan dari perorangan ini juga diputuskan tidak sah karena masalah berkas. Mengembalian berkas pendaftaran pasangan Cecep Sumarno di Dinsaprudin tidak melampirkan form model BBKWK dan B2KWK sesuai dengan peraturan KPU yang mewajibkan setiap bekas calon wajib melampirkan form tersebut. Keputusan ini membuat mereka memprotes keras dan beradu mulut dengan komisioner KPUD Lebak. Pendaftaran calon Bupati dan wakil Bupati Lebak lewat jalur persoarangan Jilid 2 dibuka 3 hari hingga 14 Februari 2018. Namun hingga batas yang telah ditentukan pasangan ini belum juga memenuhi kekurangan berkas pendaftaran. Model BBKWK itu adalah model surat pernyataan dari yang bersangkutan dalam rangka proses pencalonan. Kemudian yang kedua adalah B2KWK itu adalah surat kesesuaian visi misi. Kesesuaian visi misi itu dua hal itu yang terkategori pada syarat pencalonan tidak ada maka kemudian karena itu harus ada ketika proses penekaran dan itu tidak ada maka kemudian otomatis terkategori pada tidak memenuhi syarat. Terima kasih.